Saudara satu penumpang tewas dan delapan luka-luka setelah sebuah bus wisata berpenumpang warga Bantul mengalami kecelakaan di Jalan Pogalan, Pakis, Magelang. Diduga kecelakaan tersebut karena bus mengalami remblong. Rombongan bus wisata yang mengangkut warga Bantul, Yogyakarta ini mengalami kecelakaan di Jalan Pogalan, Pakis, Magelang. Kejadian berawal ketika bus pariwisata dengan Nopol AB7470JN yang dikemudikan Alip mengangkut rombongan 23 orang warga dari Bantul, Yogyakarta yang hendak Silaturahmi ke Candi Mulyo setelah sebelumnya berwisata ke obyek wisata ketepas. Diduga tak menguasai medan dan rem bus tidak berfungsi baik. Sesampainya di lokasi kejadian, bus tidak bisa dikendalikan dan bus terguling. Akibat kejadian ini, satu orang tewas atas nama Supriwiono Bagyo, 63 tahun, sedangkan delapan warga lainnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Syubanulwator, Tegal Rejo, untuk mendapatkan perawatan medis. Di atas, kekenal 2, saya rem belum nengenya. Itu rombongan dari mana Pak? Dari Bantul. Mau kemana Pak? Dari Ketep ke Pager, itu. Hampir ke Pager. Berapa orang Pak rombongan itu Pak? 23. 23 ya. Dari mana semua Pak? Itu dari hadir saya semua. Jadi, TKP jalan dari atas ke bawah dengan tikungan, dengan menikung, sehingga di tempat kejadian yang merupakan jalan menurun dan menikung kekiri, juga rem blong dari hati wawancara pengambuni. Untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut, kini kasus tersebut masih diselidiki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tama Gelang. Demikian, Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan.